Intro Kita di zalimi Apalagi kami umat islam Saya merasakan Sebagai ustazah memimpin jambah kami Kalau ada yang salah Umat islam teroris Ditembak mati Tidak pernah diperiksa Ternyata cuma burung ngaji Kami mayoritas Tapi kami sangat toleransi Bagaimana tidak toleransi umat islam Hari raya nyepi Dirayakan seluruh secara nasional Padahal di Jepang Boro-boro hari raya Idul Fitri Anak-anak kami di luar negeri Tidak ada liburan hari raya Idul Fitri Mereka semua hanya boleh libur Cuma sekuja Kami sangat toleransi Sangat salah kalau kami dibilang intoleransi Yang kedua umat islam selalu dibilang radikal Padahal radikal itu bagus Pangeran di Ponegoro Kalau bukan radikal tidak merdeka negeri Imam Bonjol kalau tidak radikal tidak merdeka Radikal yang positif yang kami miliki Kami bukan radikal yang membabi buta Kami tidak pernah bakar-bakar rumah-rumah ibadah Kami menghormati Kami tidak bisa memberikan ucapan selamat Kepada seorang pemimpin yang hasil curang Curangnya tidak diungkit kami tidak bisa Dan kami tidak izinkan Pak Prabowo dan Sandi Mengucapkan ucapan selamat Selamat apa? Selamat atas keberhasilan curang Kami tidak mau Kenapa? Karena pemerintah ini diberdiri atas kecurangan Kalau yang curang itu batil Yang curang itu salah Dan Allah sudah ingatkan Kalau datang kebenaran dari Allah Akan hancur yang batil Segala yang batil akan hancur Kemudian sekalian kami juga merasakan Dalam proses lembaga Pembangunan ini Pembangunan negeri ini Dibangun dengan melanggar aturan-aturan Bagaimana tidak melanggar Kita punya pabrik Kita punya pabrik baja Kita punya pabrik pacul Kita punya pabrik orang Mau diabaikan semua Didatangkan tukang pacul pun dari Cina Padahal kita tahu Cina itu komunis Negeri ini tidak boleh hidup komunis PKI sudah dilarang Ada TAP MPR yang sampai hari ini Belum dihapus Tapi kok itu dilanggar Ini pelanggaran yang kami anggap berat Dan oleh karena itu kami makmak Dan para ustazah Makmak yang tergabung Dan banyak sekali makmak Yang mereka militan Mereka ada yang meninggalkan Suami sedang sakit Anak sedang sakit Orang tuanya sedang dirawat Kami tinggal semua Dan yang ditinggal mereka ikhlas Untuk perjuangan Kenapa? Karena anak-anak kami masih suang Gak ada yang tampil Kami juga heran kenapa Oleh karena itu Kami hari ini Tidak akan pulang Sebelum ketemu Pak Prabowo Dan kami minta Pak Prabowo Jangan sekali-kali Menerima rekonsiliasi Kalau yang terjadi Desakan juga dari 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 rekonsiliasi Gimana? Kita akan pegangin terus Pak Prabowo Gak boleh Kita kan makmak ini pada berat Pegangin tangan Gak boleh Pak Prabowo Pergi ke sana Kita larat Tidak akan terjadi Kami akan berdoa Kami akan berusaha Takdir belum datang Ibu ya Ketetapan belum datang Pelantikan belum datang Kita terus berusaha Ibu-ibu ini semua Tiap malam berdoa Pasti Allah dengar Kami ini orang terani Kami merasa Barang-barang naik sekarang Listrik diam-diam Naik 20% Masya Allah Tiga bulan Tiga bulan kita gak bisa Bayar listrik Kemudian yang kami dengar lagi Orang yang berangkat Aji tahun ini Tidak bisa berangkat Kenapa? Karena uangnya kosong Kemana uang negara Jadi negeri ini Diatur dengan melanggar Itu Andi Itu Andi sendiri Katakan pada dia Dia bawa dirinya sendiri Pergi dia ke sana Jangan coba-coba bawa Prabowo Hadapi kami Silahkan Pak Andi Kalau mau bicara Andre Rosyadi Kalau mau memaksa Pak Prabowo Lewat kami dulu Kami siap Langkahin Mak Mak Tidak Rakyat yang akan terima Tidak Rakyat yang akan kecewa Katamu pun juga tidak Tidak Ketemu juga Tidak 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 Kita rawan Jangan lupuk Dan kalau perlu Pak Prabowo Yang dilantik Suasana di Jalan Kertanegara Jangan lupuk Yang aneh Yang aneh KPU itu mengatakan 12 doa Setelah Aprobe Doa sebelum ditutup Memulang Semoga Pertama Kita berharap Kepada Pak Prabowo Sukap Rekonsiliasi nasional Jangan terima Rekonsiliasi Berarti Kalau menerima Berarti Menerima keculangan Yang terjadi Tersistematis Terstruktur Dan masing Yang kedua Apabila menerima Rekonsiliasi Berarti membiarkan Luka hati mak-mak Yang korban Anaknya 700 orang Yang meninggal Petugas KPPS Dan 3.000 Yang Luka Luka Dan sakit Yang ketiga Stop keculangan Tegakkan keadilan Kebenaran Bahwa Kita kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945 Dan karena Dari Keluarasi Kita tidak Demu Kita menyampaikan Keprihatinan Nasional Bahwa Jutaan Warga Cina Sudah masuk Ke Indonesia Jangan kita Sampai pulang Karena yang merasakan Kepudian itu Terutama adalah Bimu Mak-mak Rakyat Indonesia Kemudian Selesai ini Kita berdoa Untuk pulang Selamat Dan berharap Kita akan kembali Sampai ketemu Pak Prabowo Sandi Dari Ustazah kita Bunda Mak Nurdiyati Akmal Akan berdoa Untuk Perselamatan negeri Untuk cinta negeri Damai negeriku Dan Berharap Tegakkan kebenaran Keadilan Sampai Prabowo Sandi Diantat Dari Presiden Yang Pilihan Pati Rakyat Bunda Kita berdoa Langsung Di bawah Langit Makhluk Langit Menyaksikan Malaikat Menyaksikan Dan Menaminkan Doa kita Apalagi semalam Kita bertahadu Untuk Allah Sungkan Itu tidak Mengabulkan Doa Orang Yang Malam Harinya Bertahadu Astagfirullah Lazim Astagfirullah Astagfirullah Al-Azim Wa'atuhu Ilai A'udhu Billahi Minas Syaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Assalamu Ala Ashraf Al-Anbiya Iwan Salim Waala Alihi Wasawbi Ajami Allahumma Firlanya Wali Walidaina Wali Jiddatina Wali Jiddina Warhamma Kamar Baya Nasib Orang Wali Jamil Alhamdulillah 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 Ya Allah Ya Tuhan Tuhan Yang ma'akum Lagi ma'pekasa Ma'pekasai Ma'pekasih Tak'pilih kasih Ma'pekasih Ma'pekasih Jiwa dan Ma'pekasih Ampuni dosa kami Ampuni dosa kami Ya Rok Kami sadar Sungguh banyak dosa Yang pernah kami perbuat Banyak perintahmu Yang terlanggar Banyak laranganmu Yang terabaikan Tidak ada arti hidup kami Bila tidak Keampuni dosa kami Ampuni pula dosa Ibu bapak kami Nenek kakek kami Orang-orang yang pernah Berbuat baik pada kami Pakak-kakak kami Guru-guru kami Yang beliau telah wapak Ampuni dosanya Lapangkan kuburnya Hentikan siksa Dan azab kubur baginya Termasuk para suhadak Yang telah memerdekakan Negeri ini Ampuni pula dosa Pasangan hidup kami Dosa anak menantu Cucu-cucu keturunan kami Kakak adik kemenakan kami Anak-anak asuhan kami Orang-orang dalam perjuangan Yang mereka seperjuangan Dengan kami Tetapkan kami Dalam iman dan islam Hidupkan kami Dengan iman dan islam Bila engkau akan Mematikan kami Ya Allah Matikan kami Di saat kami Sedang sholat Tempat di waktu kami Memaca sahadatmu Dikelilingi keluarga Yang mencintai kami Masyarakat yang Menghormati kami Atau matikan kami Di saat kami Sedang berjihad Tak kalah mulut ini Meneriakan kalimat Tauhid La ilaha illallah Allahum mansurna Fa innaka wairun nasirin Allahum mansuril islaman muslimin Wa alikil kafarot al musrikin Allahumma asliman fi salahu Salahul islaman muslimin Allahumma aizil islaman muslimin Ikhwana mujahidin Wasallimna wal muslimin Warhamna wal muslimin Allahumma Satid samlahum Wafarrik jamahum Ya Allah Ya Tuhan kami Tolonglah kami Engkau lah sebaik-baik penolong Tolonglah kami Ya Rab Islam dan umat islam Dan bangsa Indonesia Pada umumnya Hari ini kami merasa Terzalimi Kemenangan yang telah diraih Oleh Bapak Prabowo Sandi Ini istagang begitu saja Ya Rab Dan kami tidak boleh Berbuat apa-apa Karena keputusan MK Tidak boleh digugat Sudah pasti Tapi Ya Rab Bukakan jalan untuk kami Agar yang salah itu salah Yang curang itu harus dihukum Yang benar itu yang harus tegak Kami yakin Ya Rab Bisa aja Allah kuasa kolbatil Apabila datang kebenaran darimu Ya Rab Datangkan kebenaran itu Ya Rab Perlihatkan kebenaran itu Ya Rab Wah kami di pihak yang benar Menangkan kami Mereka di pihak yang curang Kalahkan mereka Hancurkan mereka Hancur leburkan mereka Hancur leburkan pasukan mereka Pecah belah mereka Satukan kami Ya Rab Ya Rab Kalau engkau beri pada kami Pemimpin yang salib Pemimpin yang jahat Yang tidak mencintai kami Bagaimana kami akan menegakkan agama kami Kalau kau biarkan komunis Meraja lela di negeri kami Pastilah mereka akan membunuh kami semua Yang kami pikirkan anak cucu kami Kelak Ya Rab Dimana mereka akan bersekolah Masih bisakah mereka beragama Masih bisakah mereka mendidikan salat Masih bisakah kami majistaklim berkembang Ya Rab Jangan biarkan orang-orang yang menistahkan agama kami Yang membunuh anak-anak kami Yang mencederai hak azazi manusia Ya Rab Biarkan hukum mereka seberat-berat Berikan kebenaran Ya Rab Kami tunggu kebenaran itu Akan menang Kecurangan itu Akan kalah Kau lah yang akan mengalahkannya Tidak ada daya dan upaya kami Kami tidak punya senjata Kami tidak punya kekuatan Kami tidak punya kekuasaan Kami harap kekuasaan Ya Rab Wahai mahluk langit Wahai malaikat Wahai mahluk bumi Saksikan kami hamba-mammu yang lemah Terdiri dari mama Yang kami punya suami Kami punya anak Kami punya cucu Kami tinggalkan Dan mereka semua rela Ikhlas melepas kami Untuk berjihad Menegakkan yang benar Ya Rab Berikan kemenangan itu kepada kami Nasrumin Allah Bawa patung parin Ya Rab Pertolongan darimu datangkan Sehingga kemenangan semakin getah Ya Rab Jadikan yang dilantik nanti Adalah Prabowo Sandi Yang kami pilih Ya Rab 55% dari pemilih Mereka memilih Prabowo Sandi Tapi itu diabaikan Itu dinistakan Itu ditutup Kau dengar doa kami Rabbana Atina fid dunya hasana Wabil akhirat ya hasana Wakinah adawana Allahumma rabbana Taqabamina Inna kaanta sami uddu'a Patubala inna Inna kaanta tawabura Alhamdulillah Amin Al-Fatiha Sekian Pemirsa RibbonTV Mudah-mudahan Informasi yang Terbaru dari RibbonTV Pemirsa Uwag Mau Intro sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax